Halo semuanya, nama saya Digi Dwi Putranto, saya berasal dari Pare, Kabupaten Kediri. Saya adalah disabilitas tunanetra, tipe low vision. Nah mungkin bagi rekan-rekan semuanya mungkin masih belum tahu ya apa yang dimaksud dengan low vision. Nah low vision itu adalah tipe tunanetra dimana individu tersebut itu sebenarnya masih bisa melihat cuma dalam jarak terbatas gitu. Nah bedanya apa dengan totally blind? Nah kalau totally blind itu dia benar-benar tidak bisa melihat sama sekali. Baik objek maupun orang itu mereka tidak bisa melihat. Nah berbeda dengan low vision, low vision itu masih ada sedikit pemlihatan namun berbatas gitu. Nah untuk kegiatan saya sehari-hari itu saya awali biasanya dengan mobi. Terus setelah itu saya beres-beres rumah. Entah itu nyapu... Terus setelah itu nyuci baju... Terus masak, gitu sih... Terus masak, gitu sih... Terus masak, gitu sih... Terus masak... Terus masak, gitu sih.. Terus masak. nah kebetulan pada saat video ini dibuat berarti itu kebetulan pas awal bulan ketika awal bulan itu di perumahan saya itu ada iuran bulanan Oke saya langsung saja ke rumah Pak RT untuk layar iuran kita ke blok sana ke blok ah agak ke rumahnya Pak RT kita bawa tongkat ketika jalan saja ini seperti ini kalau kita tinggal jalan saja Assalamualaikum 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 Pak mau bayar perumahan misi 60 Pak ya oke siap setelah kegiatan tersebut selesai saya langsung buka praktek kebetulan kan saya adalah seorang terapis bijak jadi saya buka praktek sampai malam Assalamualaikum Waalaikumsalam oh udah apa mas mau pijat mas oh mau pijat oh iya silahkan mas iya silahkan biasanya ketika selesai buka praktek itu malamnya biasanya saya isi waktu dengan ngisi konten di sosial media saya entah itu di instagram di at pijat underscore ind pijat in nah atau di tiktok yang username nya itu sama dengan instagram tadi nah terus setelah itu ada di google map juga nah itu aja sih kegiatan saya sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi Alhamdulillah sih semuanya saya lakukan sendiri ya bahkan video ini pun dibuat juga saya sendiri yang ngerekam terus cari angle terus setelah itu apa namanya editing juga itu saya lakukan sendiri nah jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan semuanya bahwa sebenarnya tona metral terutama disabilitas itu bisa mandiri kalau mereka itu dikasih kesempatan untuk belajar begitu untuk yang terakhir kali saya mau mengucapkan selamat hari disabilitas internasional disabilitas bisa disabilitas bangkit tetap semangat tetap berkarya tetap menuntut ilmu setinggi mungkin dan bekerjalah dengan dia dan untuk lingkungan sekitar yang non disabilitas dukung mereka untuk meraih cita-cita dukung kemandirian mereka dan dukung apapun yang mereka mau gitu semangat untuk semuanya dan sampai jumpa